Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Hari ini saya Pendeta Iin Nur Indra Nisi Hombing Kembali hadir untuk Saudara semua dalam merenungan singkat Yang mana kita bisa sama-sama merenungkan firman Tuhan ini Setiap hari Diambil dari Masmur 145 ayat 18 Demikian firman Tuhan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan Bagus banget ya firman ini Berarti disini Tuhan itu dekat dengan kita Tuhan itu kalau dikatakan orang jaraknya sebatas doa Dimana orang berdoa di seada Tuhan Ya benar Dengan kita menyeru-nyerukan nama Tuhan Kan dikatakan Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya Artinya berseru itu orang yang memanggil Tuhan dalam doanya Kalau kita ingin selalu dekat dengan Tuhan Ingin selalu berada dalam hadirat Tuhan Tuhan beserta kita Panggil Tuhan dalam doa kita Selalu bangun doa setiap hari setiap saat Supaya Tuhan selalu beserta kita Tuhan itu sebetulnya tidak jauh dari kita Tuhan itu dekat dengan kita Karena Tuhan itu selalu ada dengan kita setiap saat Nah sedekat apakah Tuhan itu Seberapa kernyakah Tuhan itu pada kita Mari kita Simak sekali lagi Setiap kali kita berdoa kepada Tuhan Dia Tuhan itu di dekat kita Tuhan memikirkan kita Jauh lebih daripada kita yang memikirkan Tuhan Tuhan itu memikirkan kita Bahkan jauh sebelum kita dilahirkan Tuhan itu memikirkan kita setiap saat Setiap hari Nah Jujur saja Kadang itu kita terlalu sering begitu sibuknya Sampai gak punya waktu untuk Tuhan Kita sibuk kerja kedagingan Sampai lupa Kok rasanya waktu itu kurang aja ya Untuk mengerjakan ini Padahal Tuhan tunggu-tunggu kok Si ini nih gak manggil-manggil nama saya ya Dalam doanya Terlalu sibuk rupanya dia Lah kita langsung elik Ingat Tapi pada saat itu juga Tuhan tidak pernah terlalu sibuk untuk kita Tuhan senang memenuhi kebutuhan kita Bahkan kebutuhan yang tidak kita minta pun Tuhan beri Tuhan itu tidak pernah mau melakukannya sambil menggerutu Sekalipun kita kadang-kadang lupa untuk berdoa kepadanya Tuhan happy melakukannya Tapi kenapa kita kadang-kadang lupa untuk melakukannya Bahkan hanya dengan berdoa saja kepada Tuhan Mari Bapak Ibu kita simak sekali lagi Di Matius 7 ayat 11 dikatakan Hal aku tuh sering kali berbuat dosa kepadamu Kalau sudah kegilaan kerja kadang-kadang aku lupa untuk memanjatkan doa Sekalipun hanya mengucapkan terima kasih Tuhan kau beri waktu hari ini aku bisa menyelesaikan pekerjaanku Demikianlah Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Mari kita nikmati kebenaran firman Tuhan ini Kalau Tuhan senang memberikan berkat kepada kita Tuhan turut merasakan luka yang ada pada diri kita Kalau kita dalam minggu ini mengalami beberapa berkumulan kesulitan Maka kita butuh ayat ini Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati Tuhan itu menyelamatkan orang-orang yang remuk hatinya jiwanya Masmur 34 ayat 18 Kalau kita renung-renungkan ini Tuhan itu dekat sekali dengan kita Bukan hanya di saat kita senang ketika kita menerima berkat Tuhan Tetapi di saat kita remuk hati kita panggil Tuhan Tuhan itu sudah ada beserta kita Minta apa saja kepada Tuhan Perbendaharaan Tuhan itu luar biasa banyak dan luasnya Apa saja yang kita minta di dalam namanya Maka Tuhan akan memberikan kepada kita Apalagi kalau kita minta dengan iman Tuhan itu dekat dan ada dengan kita Dia maha hadir Dia mengerti apa yang sedang kita hadapi Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus Berpalinglah terus kepada Tuhan Karena Dia ada di sana Sungguh untuk menunggu kita Amin